Hai assalamualaikum teman-teman ketemu lagi dengan resep yang baru kali ini aku membuat tahu dan tembibacem simak videonya sampai selesai ya teman-teman dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe dan tentu saja like, komen, dan share ya terima kasih oke teman-teman untuk bumbu tempe bacem dan tahu bacem disini saya sediakan secukupnya garam 1 sendok kecil dulu 1 sendok kecil ketumbar kemudian setengah sendok teh lada bubuk lada putih ya ini saya akan ulek dulu karena ketumbar ini agak lama lembutnya ya kalau dicampur dengan bahan lain nah setelah agak lembut sudah lembut begini ya bumbu yang lainnya disini saya sediakan bawang putih ya ini sekitar 5 biji bawang putih bawang putihnya 5 biji saya masukkan ke sini ya untuk di ulek kemudian 2 siung bawang merah yang agak besar ini nanti saya ulek juga kemudian ada ini apa namanya gula merah sekitar 50 gram dan 3 lembar daun salam kemudian kecap manis sekitar 5 atau 4 sendok makan 4 sampai 5 sendok makan ya oke kemudian nggak lupa juga disini ada air kelapa teman-teman disini saya ada 300 ml air kelapa ya dan tentu saja tahu dan tempe disini saya mempunyai sekitar 12 biji ya ini saya potong agak tebal-tebal kenapa saya potong besar-besar karena takutnya waktu dimasak itu nanti cepat hancur ya oke setelah itu saya akan selanjutkan dengan menghaluskan semua bumbu ya kecuali daun salam itu enggak perlu ditumbuk Oke supaya membantu memudahkan mengulek eh bawang merah disini saya iris tipis-tipis ya teman-teman kalau males ngulek ya bisa juga di blender sekalian sama gula merahnya di blender ya teman-teman semua terserah kita bagaimana mau masaknya nah ini karena saya lagi rajin aja ngulek biasanya saya males ngulek kemiri juga saya tambahkan tadi lupa ya saya kasih 3 kemiri saya haluskan juga dan saya tambahkan juga lengkuas teman-teman sebelum kita masak tahunya di sini saya akan kukus dulu tahu dan tempenya selama kurang lebih 15 menit supaya nanti kalau dimasak dia itu lebih kokoh dan enggak cepat hancur dan hasilnya juga akan lebih bagus di sini saya kukus sebentar ya kemudian kita tutup sebentar nah sekarang saya akan masukkan semua bahan yaitu ini adalah air kelapa saya masukkan dulu kemudian saya juga masukkan bumbunya kita campurkan nah disini bumbu halus dan lengkuas yang udah digeprak ya teman-teman kemudian kemudian daun salam dan gula merah lalu saya masukkan juga kecapnya kecapnya saya masukkan semua nah jika sudah sedikit mendidih atau sudah mendidih gitu ya teman-teman baru kita akan masukkan tahu dan tempenya itu tadi garamnya satu sendok kecil ya teman-teman saya icip dulu kemungkinan kurang kurang asin dikit ya nah disini saya tambahkan lagi setengah sendok teh garam jadi supaya asinnya sedikit lebih ini ya rasanya lebih mantep gitu oke ini udah mau mendidih ya teman-teman nah sekarang kita akan masukkan tahunya dan tempenya kita masukkan satu-satu karena panas nah sekarang kita akan kecilkan apinya biarkan dia masak pelan-pelan ya nah sekarang saya akan tambahkan air ya teman-teman kita akan tambahkan air sekitar 300 ml nah seperti ini walaupun gak terendam gak apa-apa ya ini sedikit karena pancinya terlalu besar dan karena wajahnya saya pakai oke jadi begini juga gak apa-apa nah kita tutup kita masak pelan-pelan ya oke oke teman-teman jangan lupa untuk sesekali membalik-mbalik empe dan tahu bacemnya dibalik-balik supaya merata ya meresapnya nah teman-teman disini saya sudah pindahkan di tempat yang lebih kecil supaya dia merasa lebih supaya mereka terendam karena saya ragu juga kalau gak terendam ya tapi kalau memang gak ada juga gak apa-apa tapi ini lebih praktisnya saya pakai karena tadi itu udah diaduk-aduk jadi saya pakai yang lebih gede tadi yang pertama karena mudah untuk membalik-baliknya supaya gak hancur nah setelah beberapa kali dibalik-balik dan airnya masih ada saya pindahkan ke panci yang agak kecil ya nah ini tahu dan tempe bacemnya udah selesai teman-teman tinggal digoreng ya seperti ini dia coklat ini karena kena matahari jadi agak kekuningan tapi sebenarnya dia gelap ya warnanya agak gelap oke tinggal digoreng ya teman-teman nah jika sudah coklat udah matang dan agak kering setengah kering gitu ya baru kita angkat nah tahu bacem dan tempe bacem siap untuk disajikan teman-teman oke terima kasih teman-teman kalian sudah menonton video ini sampai selesai dan jangan lupa ikutin terus video-video selanjutnya dari kami terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati